Tapi emang kalau ngomongin permen karet, permen karet itu rasanya lucu-lucu kan? Ada yang strawberry, ada yang apple, mint. Saya sukanya yang mint sih, kadang-kadang bikin lebih seger gitu kan ya. Nah, memang permen karet ini memiliki beragam jenis yang telah dikreasikan. Dan inilah beberapa jenis permen kunyah yang populer di seluruh dunia. Permen karet merupakan camilan mini yang digemari berbagai kalangan di seluruh dunia. Dalam perkembangannya, permen kunyah ini memiliki beragam jenis bentuk dan warna. Berikut tiga jenis permen karet yang umum dikenal sejak pertama kali diciptakan hikakini. Ini adalah permen karet pertama populer di dunia. Permen ini disebut chewing gum. Biasanya berbentuk segi panjang atau berupa lembangan tipis. Chewing gum diciptakan dan dipasarkan tahun 1848 oleh John Bacon Curtis asal Amerika Serikat. Saat itu Curtis memproduksinya dari getah sejenis pohon cemara tanpa tambahan rasa dan pewarna. Namun berkat inovasi orang-orang setelahnya, sekarang chewing gum sudah bisa kita nikmati. Dengan berbagai kreasi rasa dan warna, Salah satunya diberi tambahan peppermint sehingga terasa pedas. Ada juga permen karet gumballs. Sesuai namanya, permen karet ini berbentuk bola berwarna-warni. Umumnya gumballs memiliki rasa manis karena ditambahkan perisa buah-buahan. Di awal penemuannya tahun 1869, permen karet jenis ini dibuat oleh ilmuwan Amerika Serikat Thomas Adams. Ia mengolahnya dari getah pohon sawo atau ciklan. Meski hasilnya hanya berupa permen bola putih yang rasanya pahit, gumballs laris di buru orang lho. Selanjutnya, ada permen karet yang menjadi favorit karena bisa meniupkan gelembung. Ya, ini dia bubblegum. Permain karet ciptaan pengusaha Amerika Serikat Frank Fleur ini ternyata sudah ada sejak tahun 1906. Karena unik, bubblegum diminati banyak orang sejak pertama kali dipasarkan. Namun, bubblegum yang populer hingga saat ini ternyata bukan yang diproduksi Fleur, melainkan hasil penyempurnaan karyawannya bernama Walter Jimmers. Nah, itulah beberapa jenis permen karet yang populer kita kenal. Mengunyah permen karet memang dapat membantu menghilangkan rasa bosan, menyegarkan pernafasan, bahkan mengontrol rasa lapar. Tapi jangan makan berlebihan, apalagi sampai tertelan ya. Terima kasih telah menonton!